Intro Baru beberapa waktu saya ditanya Ustaz, Muhammadiyah itu sama gak dengan Salafi? Saya bilang beda Apa bedanya Ustaz? Salafi membidahkan mulut Nabi Muhammadiyah pakai mulut Nabi Beda apa sama? Kedua Salafi dari luar Bermazhab hambali Mazhab fikirnya hambali Kemudian Kalau Muhammadiyah murni dari orang Indonesia Orang Minang lagi Siapa itu? Guru Kihaji Ahmad Dahlan itu Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi Jadi pernah saya ada video salam viral Tidak ada Indonesia tanpa orang Minang Banyak protes Saya bilang Yang mendirikan Muhammadiyah dengan NU itu Kedua-duanya murid Ahmad Khatib Asim Masyari Murid Ahmad Khatib Kihaji Ahmad Dahlan Murid Ahmad Khatib Maka orang Minang ini Harus kembali Menggembut kejayaannya Pengembang agama di Musantara ini Orang Minang Pendiri kota Manila Raja Sulaiman Orang Minang Saya Rosau di Sulawesi Ternyata orang Sulawesi Untuk ulama-ulama Sulawesi Ngaku Kami ini diselamkan oleh orang Minang Datuk ribandang Dan kawan-kawan Empat datuk Jadi sedang dimana Rahmatullah Beda salafinya Kedua Muhammadiyah Berjuang untuk Berdirinya negara Salafi pendatang baru Nah jadi Artinya apa? Kearifan lokalnya Muhammadiyah gak paham Muhammadiyah paham Kearifan lokal Salafi gak paham Kearifan lokal Nah jadi itu bedanya Banyak lagi dialognya Tapi itulah sekiranya Saya juga Salah satu ketua Ortom di Provinsi Kapak Suci Ya Jadi Dalam hari ini Mudah-mudahan Nanti apa yang Gerakan-gerakan Pencegdasan Itu Jadi Berjaya Di tangan kita Amin Sudang jumlah yang dirahmati Allah Bincangat tentang Maulid Nabi Nabi dilahirkan Di hari Senin Ibn Abbas Ibn Abbas mengatakan Lima perkara terjadi Di hari Senin Hari yang pertama Senin pertama adalah Perkara pertama Peristiwa besar Ada lima peristiwa besar Dan kehidupan Nabi Terjadi di hari Senin Kata Ibn Abbas Yang pertama Yang pertama Nabi lahir di hari Senin Kedua Diangkat jadi Nabi Di hari Senin Artinya apa Wahyu pertama turun Di hari Senin Nabi Isra dan Mi'raj Di hari Senin Nabi Hijra Di hari Senin Nabi wafat Di hari Senin Ada yang lahir di hari Senin Ada Yang lahir di hari Senin Seperti Nabi Ada Jadi wafatnya juga hari Senin Jadi Nabi lahir di hari Senin Wafat di hari Senin Di kuburan Hari Rabu Tiga hari setelah kematian Kenapa di kuburan Ada banyak urusan sahabat Proses mensolatkan Nabi Lama Kenapa Karena Nabi tidak disolatkan berjamaah Jenazahnya disolatkan sendiri-sendiri Nabi meninggal dunia Sebagian sahabat Ngurusin khilafah Sekarang khilafah jadi isu radikal Kenapa sahabat Terlambat nyelenggarakan Apa jenazah Nabi Karena mengurus Apa Khilaf Siapa yang akan jadi khalifah Jadi sedang jemaah dirahmati Allah Perkara khilafah Ini perkara penting Jangan nanti kita dibodoh-bodoh Makfud MD pula Sedang jemaah dirahmati Allah Maka Nabi Ketika itu sahabat bingung bagaimana memandikannya Apakah dibuka bajunya atau tidak Walaupun mulai Nabi kita gak apa-apa Kita ambil sejarah yang terakhir dulu Maka ketika itu sedang jemaah Khilafah terjadi di tengah sahabat Ada yang mengatakan mandikan di balik bajunya Segan Demi menjaga kehormatan Rasul Kata yang lain gak apa-apa Khilafah Abubakar datang Abubakar Agak sedikit pusing Memikirkannya Tersandar beliau tertidur Datang perintah Terdengar suara Mandikan Rasulullah Dengan baju dia Dimandikan Dengan tetap memakai baju Setelah dimandikan Bagaimana lagi mensolatkan Siapa yang layak jadi imam Yang akan disolatkan Imamul Ambiya Syedul Mursalin Siapa yang berhak Mengimami solat Rasulullah Tidak ada yang berani Bingung terjadi khilafiah Terjadi hal yang sama Abubakar mendengar suara Solatkan Nabi sendiri-sendiri Maka sedang jemaah yang dirahmati Allah Maka diaturlah jadwal pensolatan Nabi Pertama Sedang jemaah yang dirahmati Allah Disolatkan oleh keluarga Disolatkan oleh sahabat laki-laki Kemudian giliran ketiga sahabat perempuan Giliran keempat Para wanita Giliran kelima Anak kecil Giliran ke enam Para budak Orang datang Silih berganti Habis waktu Sekian hari Nabi sidang jemaah Ketika itu Habakullah Yang dirahmati Allah Nabi meninggal dunia Dalam status terbunuh Ini yang perlu diluruskan Nabi bukan mati biasa Nabi itu mati syahid Diracun oleh wanita Yahudi Wanita Yahudi Menghidangkan daging Kepada Rasulullah Yang sudah dikasih racun Ketika Nabi Muhammad S.A.W. Berada di pangkuan Bunda Khadijah Maka dia mengatakan Ya Humairah Bunda Aisyah Ya Humairah Daging yang diberikan Wanita Yahudi itu Membuat dadah purasal terbakar Dadahnya panas terbakar Sampai akhirnya Ila Rafiqil Ala Saya berangkat menuju Allah yang mati Jadi sidang jemaah Nabi Muhammad Meninggal syahid terbunuh Diracun oleh wanita Yahudi Sidang jemaah Yang dirahmati Allah Balik kepada Lima perkara tadi Lahir di hari Senin Diangkat jadi Nabi Senin Wahyu pertama turun Hari Senin Isra dan Mi'raj Hari Senin Wafat di Hari Senin Nasi dang jemaah Yang dirahmati Allah Apa misi Kenabian Kehadiran Rasulullah S.A.W. Menyelesaikan Bengkalai Semua Nabi Semua Nabi Diutus kepada Kaumnya Maka diselesaikan Finishingnya oleh Rasulullah Untuk semua umat Maka Yahudi Wajib beriman Dengan Nabi Nasrani Harus wajib beriman Dengan Nabi Musrigin Wajib beriman Dengan Nabi Kenapa Karena Nabi Untuk semua umat Kemudian Sedang jemaah Di rahmat Allah Maka nanti Turun Nabi Aisyah Memberitahu Kaum Nasrani Agar Kaum Nasrani Beriman Pada Masuk Islam Kenapa Karena Semua Nabi Muslim Semua Nabi Muslim Akidah Sama Hanya syariat Yang berkembang Sesuai keadaan Syariat Yang berkembang Sesuai keadaan Akidah Sama Ini Abudullah Wajib Tanibu Tawud Sembah Allah Dan Jawi Tawud Siapa Tawud Syaitan Siapa Tawud Munharifin Mudillin Siapa Tawud Penguasa Yang Menolah Hukum Islam Siapa Tawud Penguasa Yang Memusuhi Islam Gak Percaya Silahkan buat Seminar Saya layani Karena Itu Disebabkan Dikulah Sini Yang Jumai Di Rahmat Allah Maka Dalam perkara Ini Apa Yang Di Rahmat Allah Maka Nabi Datang Yang Pertama Sekali Nabi Melihat Situasi Jahiliah Yang Berat Orang Yang Beragama Samawi Membuat Pernah Menerima Wahyu Terbagi Kepada Dua Yang Pertama Maghukum Alayhim Yang Kedua Abdalin Maka dalam surah Al-Fatihah Itu ada Tujuh Kami Jalan Yang Lurus Sirat Al-Mustaqim Al-Quran Al-Sunnah Al-Islam Apa Apa itu Islam Akhidah Tauhid Apa itu Hadis Suhih Dengan Syariat Dan Fikihnya Fikih Bermazak Tidak 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 Selagi Mazak Mu'tabar Apakah Hanafi Syafi Hanbali Maliki Tidak 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 Terus Apa Lagi Tauhid Syariat Ibadah Dan Fikih Kemudian Adab Dan Akhla Terus Apa lagi Fikih Terbagi Empat Kandungan Hukum Istanah Empat Saja Yang Pertama Fikullah Ibadah Yang Kedua Fikih Mu'amalah Yang Ketiga Fikih Usrah Fikih Ibadah Mengatur Hubungan Dengan Allah Fikih Mu'amalah Mengatur Hubungan Sesama Manusia Fikih Usrah Mengatur Hubungan Rumah Tangga Fikih Yang Kepat Fikih Jinayat Untuk Apa Mengamankan Masyarakat Tidak Ada Jinayat Jinayat Terjadi Kejahatan Kejahatan Tidak Ada Sekarang Apa yang Ditolak Pemerintah Fikih Jinayat Fikih Usrah Diterima Fikih Ibadah Diterima Fikih Mu'amalah Dengan Fikih Jinayat Ditolak Fikih Dollah Ditolak Fikih Dollah Alam Giti Itu disebut Yang Hilafah Buka Buka Seluruh Kitab Fikih Fikul Islam Wa'adillah Tu Jilid Delaban Daulah Wal Hilafah Seluruh Imam Mazhab Bicara Hilafah Seluruh Kitab Hadis Memuat Tentang Hilafah Bukan Bukan Satu Hadis Tentang Berbah Bap Imarah Buka Kitab Hadis Cari Bap Imarah Bap Pemerintahan Pemerintahan Apa? Hilafah Buka Al-Quran Al-Quran Ada Hilafah Surat An-Nur 54 Surat An-Nur 22 Ayat 54 Allah Allah Telah Berjanji Kepada Orang Beriman Antara Kalian Dan Orang Beramal Soleh Pasti Kalian Dijadikan Khalifah Diberikan Kehilafah Di Muka Bumi Oh Itu Maksudnya Bukan Hilafah Beda Buka Semua Kitab Tafsir Bahkan Lebih Tegas Para Mufasir Buka Taufari Buka Nasafi Buka Ibnu Khasir Buka Kurtubi Buka Tafsir Al-Munir Buka Fizizal Al-Quran Tidak Satupun Kitab Tafsir Yang Mengatakan Ini Bukan Janji Kekhalifah Semua Hilafah Jadi Mahfud MD Ini Maka Saya Bila Kalau Pak Mahfud Mau Berdebat Saya Melayani Kalau Tidak Melayani Saya Melayani Mau Tinjauan Apa Saya Dua Semester Satu Tahun Belajar Hilafah Di Al-Azhar Namanya Mata Kuliahan Nuzum Nuzum Hilafah Dua Tahun Saya Belajar Hebat Hilafah Hebat Hilafah Tahu Bapak Bapak Eropa Dikuasai Hilafah Sepertiga Dunia Ibu Kota Hilafah Dua Kali Di Arab Madinah Bagdad Ibu Kota Hilafah Ketiga Di Sepanyol Cordova Sepanyol Eropah Di bawah Kekuasaan Hilafah Tidak Bisa Bangkit Orang Eropah Kalau Tidak Belajar Di kampus Di bawah Kehalifahan Di Sicilia Dekat Patikan Belajar Mekanis Ke Sicilia Maka Terjadilah Peristiwa Galileo Eropah Bodoh Eropah Terpuruk Matematik Gagal Sain Gagal Teknologi Gagal Kecertasan Hilang Coba Bilang Angka Romawi 16 Milyar Bagaimana Membuatnya Habis Kita Tulis Semuanya 10 Hilang Bagaimana Menyelesaikan Matematik Datang Al-Jabar Selesai Ya Tak Islam Penemu Kacah Marwan Penemu Angka 1 2 3 Ini Khawarizmi Kita Ini Ditakuti Takut Hilafah akan muncul Karena Menurut Pengabat Sejarah Eropa Non-Muslim Hilafah Islamia Umat Islam Sudah datang Giliran Kembali Menguasai Dunia Maka Dia Lihat Konsep Kekuasaan Power Apa Yang Akan Bangkit Power Politik Khilafah Ini Yang Ditekutkannya Terus Diserang Tidak ada Masalah Itu Janji Allah Khilafah Janji Allah Tidak perlu Kita Pusing-pusing Apa Pokoknya Kita Soleh Sajalah Khilafah Itu Nanti Janji Allah Oh Kita Di Indonesia Itu Cerita Lain Konteks Cerita Indonesia Lain Mari Kita Komunikasi Duduk Bersama Bukan Kita Anti NKRI Salah Pula Itu Justru Khilafah Dikormankan Untuk NKRI Kerajaan Muslim Minangkabur Ini Apa Ini Sultan Alif Khalifah Tullah Ustaz Apapun Hubungan Kajian Ustaz Tentang Khilafah Dengan Mualin Nabi Para Lului Tanya Apa Apa Lului Khilafah Khilafah Radikal Ustaz Orang Minang Kau Nak Buli Ada Kicuh Bukan Awas Radikal Kalau Cerita Batu Batu Kalau Cetua Negara Cetua Negara Kalau Kicuh Hanya Yang Mau Sijang Jemaah Karena Khilafah Projek Kenabian Projek Kenabian Setelah Hijrah Membangun Negara Madinah Tidak Ada Berbeda Pendapat Alih Sejarah Berdiri Negara Madinah Dengan Piaga Madinah Setidaknya Ada 45 Butir Pasal Pasal Yang Menjadi Landasan Konsep Negara Madinah Yang Bergabung Di dalamnya Nasr Apa Yahudi Dan Muslim Muslim Dan Muslim Di bawah Kepemimpinan Rasulullah Jadi Nabi itu Memulai Dari Akidah Kedua Syariah Akhlak Ibadah Terakhir Dengan Khilafah Coba Yang mengatur Pendidikan Tanpa negara Bisa gak Sempurna Undang 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 Tanpa negara Bisa gak Dijalankan Yang undang Undang Itu yang Syariat Itu undang Undang Fikih Fikih Tuba Amat Jalanannya Kalau Nadu Negara Awak Berjalan Fikih Kalau Ke Codong Kampung PK Fikih Awak Berjalan Tuba Amat Jalan Negara Negara Undang 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 Ada Undang Fikih Ya Negara Pakai Undang Fikih Ada Undang Fikih Di Negara Nadu Celana Senteng Epohnya Ena Urang Babungku Ijo Cadar Epohnya Ijo Bertilanjang Tak Balik Saya Urusan Gini Tau Sudah Sedang Jemaah Seluruh Orang Yang Bertilanjang Di Indonesia Ini Karena Itu Berkeas Disebabkan Kelalaian Pemerintah Dosanya Ditanggung Oleh Bapak Presiden Sama Pak Menteri Agama Dosa Rum Bercadar Tidak Ada Ditanggung Tapi Dosa Ridikal Yang Teranjang Itu Ridikal Siap Dipanggil Tengah Malam Atang Buang Saya Itu Atang Buang Pejabat Itu Itu Salah Baiklah Kekajian Kekajian Sedang Jemaah Yang Dirahmati Allah Maka Ketika Itu Hamba Allah Yang Dirahmati Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berhadapan Dengan Bentuk Bentuk Jahiliah Yang Berat Di Antaranya Adalah Al-Makdub Alayhim Kesesatan Yahudi Nanti Bapak Boleh Lihat Nanti Dalam Kitab Tafsir Apa Yang Dimaksud Dengan Al-Makdub Alayhim Kesesatan Yahudi Adalim Kesesatan Nasrani Apa Beda Kesesatan Yahudi Dan Nasrani Kesesatan Yahudi Merasa Lebih Pintar Daripada Al-Quran Meremehkan Wahyu Bertuhankan Akal Orang Orang Sekarang Yang meremehkan Quran Menyerang Quran Merasa Lebih Pintar Daripada Al-Quran Mardub Alayhim Kesesatan Yahudi Terus Adalim Kesesatan Nasrani Apa Kesesatan Nasrani Hurafat 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 Minus Intelektual Maka Ketika itu Terjadilah Peristiwa Galileo Kenapa Karena Nasrani Membodoh-bodohi Rakyatnya Apa Umatnya Nah ini Untuk Gak serang langsung Bukan Gak serang langsung Wih Boleh Nasrani Baik Sidang Jamal Rahmat Allah Maka Adalim Hurafat Hurafat Kebodohan Kesesatan Orang Awam Kemudian Al-Mardub Alayhim Merasa Lebih Pintar Daripada Al-Quran Maka Mungkin Artinya Apa Umat Islam Ini Cerdas Tapi Berpeduman Kepada Al-Quran Itu yang benar Cerdas Berpeduman Dengan Al-Quran Ah Mahmadiah Bagus Cerdas Berpeduman Kepada Al-Quran Tapi ada juga Oknum Satu-satu Ada juga Ya Oknum Kita Satu-satu Ada juga Kita orang Mahmadiah Kita ngaku Juga Kalau saya Nggak sepenapan Dengan Safi Mahrif Mohon maaf Bapak Itu Safi Mahrif Itu Berbahaya Mungkin Bapak Bapak Nggak setuju Nggak apa Tapi Kalau saya Memang Apa itu Berbahaya Baik Sidang jemaah Yang dirahmat Allah Kesesatan Kesesatan Kondisi jahiliah Membuat Nabi Pergi Merhabat Bertahanus Kita Kalau ada Masalah Masalah Dekati Allah Masalah Masalah Coba Menyendiri Dengan Allah Maka Sidang jemaah Jangan Mendiri Dengan HP Ada Masalah Menyendiri Pakai HP Itu Nggak bisa Itu Ha Nanti Bikin Status Tidak Pernah Bahagia Bersama Suamiku Kecewa Dengan Suami Mengadunya Ke HP Harus Kepada Coba Doa Aja Ya Allah Dekat dia Dekat suami Cujukilah Suamiku Ya Allah Apa Kecewa Suami Wah Ha Nyubailah Mendoa Nyukaduan Parang Doa Dekat Kepala Ben Bersi Ben 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 Ben